wahaha wih lompatnya tinggi banget eh kalem 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 eh ngapain lo naik naik ke atas sini sini masuk lubang lagi yam iya iya gue tau yam tuh 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 ada orang temen temen ada orang apakah dia orang baik permisi hello halo 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 semuanya aja balik semangat sedek di sini kali ini bakalan mainin lagi mini world block art Indonesia ya coy ya hooray oke jadi hari ini kita akan lanjutin lagi untuk mainin survival tapi sebelumnya kita bakal lelap dah itu ya wajah kita bakalan ke gudang dulu gitu coy jadi ya ini kita buka-bukain dulu coy ya pagi dulu bentar pak karena bahkan kita kemarin udah pakai panda dan itu cuma satu hari ya nah kita gimana kalau hari ini coba pakai misra coy ya tapi sebelumnya ini ada beberapa barang yang aku belum buka-bukain jadi aku pengen coba buka-bukain hanya tuan rumahnya dapat pakai barang sini sini blablabla oke lah jadi gak tau deh ini kayaknya what sekarang bisa oh hantas no satu hari oke ini apa coy ini apa nih coy oke kita ambil aja deh gak ngerti itu apaan ya kok tiba-tiba no internet coy oke ngeselin ini internet gua sebel ini sama sepidon aduh malah elor tadi internet gua coba kita buka lagi nah gitu dong yakin oke temen jadi kita udah punya itu ya tadi ya bentar coy aku pakai dulu ya misranya itu dapetnya dari kebun aduh nah ini kita kumpulin terus kita dapet tuh kan dari sini kayak gitu coy kita buka lagi ambil lagi oke langsung aja kita lanjutin lihat siapa aku coy hahaha waduh lucu banget ya jadi dinosaurus kita wah aku dinosaurus wah mana ayam ayam itu akan aku makan mereka wah maaf coy ada masalah tenggorok ah kalian aku akan makan kalian semua hahaha hahaha karena aku jadi dinosaurus sekarang hahaha ya gitu beneran dia oke coy jadi kemarin kita udah wah tolong pak saya nyemplu ini gimana gua naiknya ayam ini telur kamu tuh aku kembalikan ini nih 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 ngelemparnya gimana gak tau deh ini kamu tertesin dong yam wooo jadi anak ayam what jadi anak ayam temen-temen ternyata kita harus taruh telurnya itu di ini ya jadi bukan dilempar atau gimana tapi ditaruh di ininya apa sih namanya sarangnya itulah pokoknya oke jadi kita harus keluar dari sini cuma harus pelan-pelan ya temen dia karena ini mereka ngeselin ih kok tiba-tiba pungut pasir coy karena mereka kayak pengen kabur gitu ini pak cepet-cepet cepet nah kapok kamu mau keluarkan aku tau oke jadi kemarin kita udah rencanain untuk bikin kandang mereka ya karena kasian kalau mereka disitu udah panas kepanasan hujan ke hujanan belum kemarin ada laba-laba masuk ke situ coy kasian banget ada takut semua ya wuhh ini pumpkin kita nih tumbuh juga ternyata hmm gimana dengan kebun kita ya kita cek dulu coy kebunnya wuhh kebun kita temen-temen lihat wow ada yang tinggi satu nih ini masih pendek-pendek ya jadi ini kebun yang kemarin kita tanamin ya temen-temen ya ternyata berhasil ada yang komentar katanya perlu air coy tapi ini enggak kok temen-temen ini enggak pakai air ini karakter kita lucu banget sih ya ampun lihat tuh baru kedip-kedip gitu eh kayak anak kecil ya ya dinosaurus mini ya kamu ya anak dinosaurus ya oke jadi sih aku pengennya semoga aja kita bisa nemuin iron atau apa gitu ya biar kita bisa bikin bucket apa namanya ember coy aku enggak tahu cara bikin ember itu pakai apa ya nah itu kenapa kayaknya kita butuh bucket deh coy oke lah sebelumnya aku bakalan coba cari makan dulu karena karena ini aku udah kelaperan kita punya daging ayam satu doang itu doang sih coy oke kita bakalan bakar ini dulu kita punya batu bara juga kan sekarang ya harusnya kita enggak pakai batu bara ya coy karena yang dibasak cuma satu ya black bener dah hah ngeselin yaudahlah nggak apa-apa oke lah ada masakan tuh sayang banget apinya masih lama ini coy matinya ini kita perlu banget daging dong serius deh kita cuma punya daging ayam satu doang lagi nih tidur dulu ah oke jadi kita bakal fokus dulu aja ke pembangunan kandang ayamnya dulu ya jadi untuk embernya atau gimana itu bodoh amat nanti aja kita pikirnya ini aku juga butuh makanan dong ya ampun kok nggak ada makanan sih ya please ayam kalau ada ayam atau apa kayak gitu kalau bisa sih malah sapi gitu nggak ada coy oh ada coy itu wah ini lumayan nih ini apaan nggak ada apa-apanya eh kamu sini mamam tuh mamam juga nih hahaha berhasil coy ini lumayan juga ini apa nih dapet wall ternyata kok nggak ada daging oh ini dagingnya oke itu daging dombanya dapet terus nih ayam nih yam jangan lari kamu hahaha bagus juga ya ininya oke ini kita tambahin lagi nih oke lah kita bakal sedikit muter-muter dulu ini masih aman kan ya karena kan ada fitur mapnya begini coy ini bagus banget serius jadi kita tahu rumah kita di daerah sana oke pak wuuu lumayan nih kalau dapet sesuatu gitu disini sekalian kita perjalanan sekalian kita nembangin kayu ya coy ya sambil oke karena kan kita butuh barang-barang nanti untuk bikin kandang ayamnya jadi kita sambil ngambil-ngambilin wih ada babi tapi haram hahaha maaf ya babi ini kan cuma di game coy wacah bentar lagi hah kita lempar lagi wacah oke maaf babi aku butuh daging kamu jangan ditiru ya coy ya hehehe ini kok kayaknya nyangkut di daun-daun ya coy ya ah nggak tahu deh wih ini nih nih ketinggalan nih dagingnya nih ini pasirnya juga lumayan nih kita ambilin juga jadi kita sambil nyicil-nyicil ambil barang-barang juga yang mungkin kita bakalan butuh ya oke coy oke aku nggak tahu deh ini kita udah sampai mana coy itu kok ada pohon tigi-tigi banget deh aku pengen coba kesana ya apaan tuh apaan tuh coy suara apa nih ada suara-suara air eh dom em domba kamu denger suara air enggak iya aku juga koca ya domba kok aku aja ngomong coy iya mbe-mbe mulu ah diem kamu hmm tasar iya ternyata kita cuma muter doang coy ini kita balik lagi eh bentar coy itu apaan tuh 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 ada ada orang temen-temen what ada orang apakah dia orang baik permisi halo kok kayak orang baik apakah ini update terbarunya halo wih kita menemuin orang ada orang temen-temen sebelah sini wih halo bro halo halo kamu dari mana ah aku siapa aku di mana ya nggak tahu kamu siapa aku kok di sini ya nggak tahu lah nggak tahu aku jangan tanya aku ini orang kayaknya amnesi ya coy coba kita klik kanan dulu ya di sini terdapat banyak item apa yang kamu butuhkan kamu juga bisa pergi ke gurun pasir dan padang salju untuk mencari saudaraku saudaramu siapa coy saudara siapa nggak punya saudara lah ini kamu bilang barusan eh nah gila ini ya oke lah jadi kayaknya kita bisa trading atau kayak jual beli gitu ya nah jadi kita bisa punya pasir putih kalau kita kasih dia bintang 1 kita bisa punya ini kalau kita kasih dia bintang 2 begitu ya coy ya nah bintangnya itu kita nggak punya temen ya jadi ini mahal banget sebenernya ini orang jualan mahal banget kamu hah dasar kamu ke rumah aku aja yuk ini kok jarang jarang banget loh ada orang begini kamu mau tinggal di rumahku nggak eh kamu siapa ini orang amnesia coy ya ini orang amnesia sini orang amnesia kita panggil aja dia sia sini sia dasar ya kamu ya eh nggak boleh nggak boleh nggak boleh di situ kita bakal jebak dia coy hahaha hahaha biarin gua jahat ini kok jalan mulu sih dia sini eh naik naik situ naik situ mau kemana kamu eh one hour later ya ilah malah kesitu lu yes yeee halo sia selamat datang di rumah aku ya bodoh amat sia sia bingung kita bakalan tutup ini dulu biar dia nggak kabur coy hahaha 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 kamu terjebak di sini sia kita tutup ini juga oke sia kamu tinggal di sini ya aku siapa aku dimana nggak tau nggak tau ya kamu kamu orang gila oke coy gimana kamu udah sehatan belum kayaknya dia agak stress coy jadi yaudahlah kita tinggalin dulu aja ya udah ya aku tinggal dulu ya kamu jangan kemana-mana oh iya teman-teman aku kan mau masak dulu ya lupa deng kita masak dulu ya coy ya jadi kita bakalan bakal aja pepan kayunya kita punya dumba daging dumba ini lumayan kita bakar dulu coy oke lah tinggal daging ayam doang nih yang kita masak dan kita siap berpetualang lagi coy oke kita udah punya makanan jadi semoga aja aman coy kita penuhin dulu nih darah kita oke let's go nah kamu disitu aja ya biarinlah dia mau naik situ juga bodoh amat kita tinggal dulu coy oke jadi kita bakalan selamatin ayam-ayamnya ini biar mereka bisa punya rumah baru nah mungkin kita bakalan bikin kandangnya bawah tanah aja ya coy ya jadi karena disitu udah tempat mining kita bakalan bikin disebelah sini adalah kandang nah kandangnya bakal disebelah mungkin sini aja deh iya 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 sebelah sini aja ya temen ya ini kita kasih patokan dulu deh kira-kira nanti kandangnya bakal disini coy oh agak kiri dikit biar samaan kayak itunya biar samaan kayak apa namanya kayak tempat mining kita coy tuh oke deh kita tinggal bikin kayu-kayunya ini dan mulai bikin coy jadi mungkin kita akan bikin kandangnya ini masuk ke dalam tanah jadi kandangnya bakal di dalam tanah ya cuma ini lebih tertutup gitu coy tenang yam tenang diem aja jangan petok-petok mulu aku malah pusing iya sabar sabar aduh kita punya tanah nggak nah ini bakal jadi jalan oke jadi kita bakal bikin tangga di sebelah sini coy nah aku sebenernya pengen bikin kayak jalan gitu ya temen-temen ya cuma nggak tahu bikin jalannya itu pakai apa kayaknya sih kalau kita bikin pakai batu bagus-bagus aja ya coy ya bolehlah coy kita bikin dari batu aja nah sebelah sini kita benerin gitu aduh sekopku malah rusak coy aku perbaiki dulu ya oke lah ini kita bikin jalannya jadi dua coy yap jadi mungkin lebih ini ya lebih lebar jalannya wadaw gua lupa hey nanti keluar lagi nih mereka wahaha wih lompatnya tinggi banget tinggi banget eh kalem 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 yam kalem tenang tenang aku punya telur aku punya telur ini yam woi aku mau keluar woi bentar yam kalem kalem ini aku punya telur tuh tuh nah 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 malah rusak telurnya coy si ayamnya mau keluar coy kita harus terus berjaga ya hati-hati jangan sampai si ayamnya keluar bahaya banget tuh karena kita juga butuh makan coy oke aku bakal coba ambil-ambilin batu dulu sebelah sini buat bikin jalannya tadi ya coy ya oke temen jadi pokoknya aku bakal coba untuk bikin dulu aja ya sampai jadi karena ini durasinya udah lama lumayan lama aku rekamnya jadi aku bakal bikin aja pokoknya sampai jadi nanti kalau udah jadi aku balik lagi coy oke aku pulang dulu coy selamat malam sia amnesia lupa ingatan ya mau bubuk gak kamu nanti dulu aja aku masih bingung yaudah oke coy jadi sementara ayamnya kita kurung dulu di dalam ya nah jadi intinya nanti dalamnya tuh bakal seperti ini kesitu ke tempat mainnya sini ke kandang nah nanti tempat tempat yang lainnya kita bakal tambahin lagi coy jalannya coy jadi gitu ya itu apaan pak bikin serem aja tuh kita lempar beginian ya biar kapok wah langsung mati dia oke ini jalan masuknya nah disini kita bakalan bikin tanahnya ini masuk ke dalam ya temen ya jadi ini bakal di dalam tanah uh apaan nih lumayan dapet batu bara coy disini coy oke jadi nanti kandangnya bakal disini ya temen ya ini kandang pertamanya jadi disini nanti itu gak bakalan cuma kandang ayam doang tapi bakal jadi banyak hewan mungkin domba juga kita bakal masukin kesini ya temen ya dan hewan-hewan lainnya coy yang kita belum pernah temui ya oke jadi nanti tuh aku tinggal bikin ini kayak pager gitu sebelah sini dan nanti hewan-hewannya bakal di dalam sini coy di bawah gitu nah ini yang pertama ya temen ya nanti sebelah sini juga ada sebelah sana juga ada pokoknya gitulah kita perluas tinggal perluas aja nih temen ya nah masalahnya aku masih bingung gimana caraku untuk nari ayam-ayam tadi biar kesini coy kayaknya sih aku bisa dengan bikin jalan ya karena kan tadi gak usah lah tuh ada di sebelah sini ayam-ayam itu nah aku bakal coba gali-gali nih sampai ketemu lubang ayamnya tadi coy yam berkoko yam di sebelah mana tadi dia tuh ini kira-kira aku udah sampai mana coba ini kan di sebelah sini ya bener ya tadi kan di hee tadi kan sebelah sini hmm bingung gua coy jadi ya kalo masuk kira-kira sebelah sini kan kita coba buka deh tuh kan bentar yam aku masuk dulu ya yam jadi kita bikinin jalan ya buat si ayamnya ini kayaknya sih perlu masuk lagi deh coy kayaknya tuh tadi lebih ke bawah ya bener gak sih tuh kan sini yam masuk sini semuanya awas nah biar ya 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 geblek 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 ya geblek geblek ayamnya keluar satu dong ya ilah gua lupa nutup sini pak keluar satu tuh ayam langsung kabur dia pinter banget sumpah dah ih mana tuh ayam tadi tuh gak bisa keluarkan dia nice mana tuh ayam tuh eh ngapain lu nenek ke atas sini 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 masuk lubang lagi hah gak mau gua lu tukang tipu lu tukang tipu gua menggabur deh sini yam masuk lagi boleh banget lu tukang tipu gua mau diri bebas gua yam gua punya istri punya anak kangen pengen ketemu mereka nih iya iya gua tau yam hah lu malah ngorong gua disitu lu enak banget lu ya kalo omong lu ha ternyata ayam juga punya kehidupan coy jadi yaudah kita biarkan saja si pak ayam itu pergi kita sebut ya pak ayam narto yaudah sana pak ayam kalo kamu mau ketemu istri dan anak-anakmu biarin coy kasihan jadi yaudahlah untuk episode kali ini kayaknya itu dulu ya temen ya kita udah bikin kandang ayamnya ini tadi kita juga bertemu sama orang yang amnesia tadi tuh nah ini kandang ayamnya nanti aku bakalan coba untuk bentuk-bentuk ya coy biar maksudnya kayak dibentuk ayam atau kepala ayam atau gimana gitu ya karena kayaknya kalo gini doang kok kayak hampa gitu ya maksudnya sepi gitu coy kurang rame oke terus ini juga aku gak ngerti sama si orang ini kayaknya dia cuma bisa trading doang nih orangnya karena dia gak ngerti apa-apa dia amnesia coy jadi ya gitulah oke temen makasih banget udah nonton video kali ini jangan lupa untuk klik like subscribe komen seperti biasa dan jika kalian sudah subscribe jangan lupa untuk di klik tombol notifikasinya ya tolong kalian aktifkan tombol notifikasinya karena itu bakal mensupport channel ini coy oke see you guys in the next video dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax